Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang burung hantu tua dan belalang. Pada suatu sore, burung hantu sedang tertidur lelap di lubang pohon. Namun, karena belalang bernyanyi, burung hantu pun terbangun. Ia sangat terganggu karena belalang bernyanyi. Lalu ia berkata kepada belalang, Hei belalang, bisakah kamu pergi dari tempatku ini? Aku ini sudah tua, maka dari itu aku membutuhkan istirahat yang banyak. Suaramu itu sangat mengganggu ku. Dasar burung hantu tua, aku ini juga memiliki hak atau pohon ini tahu. Sahut belalang membantah burung hantu. Bahkan ia bernyanyi dengan suara yang lebih keras. Burung hantu menyadari bahwa berdebat pun tidak akan ada gunanya. Sedangkan siang hari matanya masih labun, sehingga ia tak bisa menghukum belalang. Akhirnya, burung hantu berpikir mengenai cara untuk menghukum belalang. Ia pun menengokkan kepala ke luar lubang dan berkata dengan sangat ramah. Hai belalang, jika aku terus bangun, aku pasti mendengar kamu bernyanyi. Tahu tidak, aku memiliki anggur di sini. Aku memiliki anggur di sini. Jika kamu mau, kemarilah. Dengan anggur ini... Dengan anggur ini, suaramu akan menjadi seperti Apollo. Karena anggur ini dikirim dari Olympus. Akhirnya, belalang terbawah hanyut oleh rayuan dan pujian burung hantu. Ia pun melompat ke sarang burung hantu. Dan karena burung hantu bisa langsung melihat dengan matanya, Ia pun langsung menakam dan memakan burung hantu. Dan memakan belalang. Kesan moral dari cerita ini adalah... Jangan membantah. Jangan mengganggu orang yang sudah tua. Dan jangan menguji kesabaran orang lain. Karena kesabaran orang lain itu ada batasnya. Sekian dariku, terima kasih teman-teman.